musik oke bosku sore ini kembali lagi di terminal ponok pinang nah ini udah ada 3 unit nih ada 2 unit ini Gapuraning Rahayu dan di tengah-tengahnya ada base premium ya untuk tujuan mingguan nih jadi 2 lawan 1 nih judulnya untuk sore ini kali ya nah ini ada yang LD03 ini salah satu unit terbarunya dari Gapuraning Rahayu ya ini yang paling kanan nah terus disampingnya LD itu base premium yang seperti biasa Luna ya nah dan disini juga ada yang spesial nih ini seri TD07 ya untuk Jatakarang Pucung Jakarta juga tapi ini mentok ke sidarja ya nah disini dua-duanya salah satu unit terbarunya atau 2 unit terbarunya ya dari Gapuraning Rahayu dengan unit Jetbus 3 Poyager untuk yang kanan itu dari Mercy 1526 dengan seri Jetbus 3 HDD sedangkan untuk yang kiri ini Jetbus 3 SHD dari Sasis Sino RK260 ya kita lihat untuk unit yang TD07 ya soalnya untuk unit yang LD03 tadi udah saya review ya nanti lihat aja di video sebelumnya nah ini unit TD07 seperti ini nah emang unit ini bukan baru dari karoseri ya tapi ini unit beli dari PO Eficiency seperti biasa ya Gapuraning Rahayu langganan besar bus-bus dari PO Eficiency dan ini salah satu unit terbarunya yang baru dibeli sama Gapuraning Rahayu dari Eficiency bekas DVD kalau gak salah ini nah dan diberi nomor ini nomor TD07 ya udah pasti unit ini kepemilikannya punya bos muda ya punya Mas Dapa dan yang menarik disini ini Hino RK 260 SHD sedangkan untuk sekarang sekarang kan Hino RK 260 ini udah gak keluar yang keluarnya Hino RK 280 sama RM 280 jadi ini seri yang lama ya ternyata yang kemarin kemarin baru dirilis Gapuraning Rahayu liverynya dibikin kayak gini jadi ada tujuannya ya ada tujuannya untuk menyamakan livery yang mau masuk ini seperti unit yang dari Eficiency ini jadi seragam gak usah di chat ulang lagi keren banget nih untuk saat ini diperbantukan ngisi jalur sidar jalebak bolus ya soalnya unit yang R177 nya entah kemana di rolling atau lagi perbaikan ya kurang tahu kita nah ini baru masuk tadi ini jam sekitar jam 3 sorean di agen Pondok Pinang ini nanti kita lihat ya untuk interior dari unit TD07 nih Sik mantap nih bos muda ya dikasih unit baru kita keset dulu ya biar gak kotor mantep nah kita duduk dulu disini udah disuguhkan dengan 1 unit LCD TV ukurannya ini entah berapa inci gede banget terus disini dashboardnya dashboard JB3 ya Hino RK260 terlihat dari setir sama speedometernya ya terus DVD nya udah Android keren nah disini partisi partisi JB3 ya Ori Adiputro nih nah yang menarik ini ada ini nih kita lihat dari sebelah sini wih mantep ya ini ada dispensernya bos keren entah ini nyala atau enggak ya oh kosong kosong bos eh tapi ada dikit ada kayaknya sebenarnya gak ada gelas tapi disini udah ada dispensernya nih mantep dan disini menggunakan jok dua-dua dari Aldila ya ini yang model baru kita lihat sampai belakang kotor ke sepatu mantep banget ini udah dimatiin tapi masih adem banget mobil terus disini bagasinya juga rapih tertutup biasanya ada tempat ngecasnya disini oh iya nah di speker disini buat teman-teman yang mau ngecas 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 handphone jangan ngecas laptop dan juga ngecas powerbank hanya untuk handphone nah disini juga bisa nih soalnya ini loper AC nya yang baru jadi udah pakai port USB juga keren disini joknya cuma ada dua motif joknya gimana ini baris kiri sama baris kanan bisa beda ini belakangnya warna yang sebelah kiri ini warna krem kuning krem sedangkan yang sebelah kanan belakangnya ini warna coklat krem bisa beda begitu ya ini belakang ada lima jok seperti biasa tanpa ada sekat atau ruang merokok ini soalnya speknya spek buat pariwisata cuma sesekali sama bos muda dipakai nge-lend buat reguler ya mudah-mudahan kedepannya bos muda menetapkan unit ini sebagai unit reguler ya menghadapi persaingan di jalur basah sidarja ini semakin panas ya melihat bis-bis lain udah pakai unit-unit yang baru unit yang pres dan gak puraning rahayu juga jangan sampai ketinggalan memakai unit yang pres yang seger dan sehat di mesinnya biar gak sampai ada kejadian yang tadi inginkan ya di perjalanan ini berasa banget ya tinggi banget disini biasa duduk di bangku HDD ya pendek sedangkan ini bangku HDD jadi pandangan kita ini dari tempat duduk kedepannya seperti ini ada Dreamcuse yang berlianjaya di depan dan juga ada Hello Kitty KYM Trans pada masuk bis-bis sore jadi seperti inilah ya teman-teman untuk unit Gepuraning Rahayu ini oke buat teman-teman yang mau pada mudik yang mau pada persiapan mudik lebaran atau nyari-nyari info naik aja Gepuraning Rahayu bisa dari agen Pondok Pinang dari Terminal Kalideres ataupun dari Terminal Kamung Rambutan dengan tarif untuk saat ini masih tarif normal Rp150.000 untuk semua jurusan dan untuk kedepannya kalau misalkan ada kenaikan tarif atau misalkan sudah rilis tarif tuslahnya akan segera diinfo sama saya dikontenkan untuk konten selanjutnya mantap di sini di sini sudah pada berangkat habis-habis Jawa Tengah Jawa Timuran ada Surabaya Jakarta KYM Trance terus ini ada Gramas ini sepertinya buat Kemalang atau Wonogiri ini sudah masuk juga dan ini Gepuraning Rahayu dua unit sudah standby barang sama base premium di apit langsung mantap ini untuk base premium sudah dimajukkan untuk tujuan mingguan sidareja basuri 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 penumpangnya lumayan banyak ya untuk best premium nih wah terisi sampai belakang nih sepertinya 90% terisi ya lumayan untuk hari minggu ini oke bos disini masih standby ya untuk kapuraning Rahayu nih LD03 ini udah nyala udah ada penumpang ya sepertinya unit yang ini yang akan diberangkatkan ya untuk malam ini dan terlihat untuk unit TD07 gelap sekali itu tadi saya tanyain ke kronya katanya diinepin ya buat malam ini soalnya penumpangnya yang ini pun gak penuh ya jadi kemarin ini udah nginup satu malam makanya diganti yang TD07 yang baru tadi datang diinepin buat besok pagi dan yang LD03 ini diberangkatkan buat sore ini ya walaupun gak penuh tapi lumayan tetap ada penumpangnya ya untuk kapuraning Rahayu ini mantap ini di balik kemudi udah standby pas supir gak tau namanya ya tadi ini kru divisi Bandung ya sedangkan yang itu yang TD07 Mang Agus Castro naiknya tadi ini belum ada aksesorisnya ya masih polosan banget nih LD03 mungkin kedepannya kalau bener-bener unit udah normal dipasang strobo aksesoris ya sama personilnya oke teman-teman karena udah cukup kemalemannya kita disini kita tutup saja video ini disini ya jadi kesimpulannya untuk sore ini kapuraning Rahayu pasang dua unit dan yang pulang hanya satu unit saja nih oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati